Kasus hukum lainnya, saudara, ada selebritas Nikita Mirzani yang kembali terjerat kasus hukum. Kejaksaan Negeri Serang, Banten telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dengan Nikita Mirzani sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Berawal dari unggahan di media sosialnya, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra yang merupakan kekasih dari artis Nindi Ayunda ke polisi. Nikita dilaporkan atas dugaan penghinaan serta pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sebelumnya, Nikita pernah diperiksa selama 4 jam di Mapolresta Serang Kota sebagai saksi. Namun, Kejari Serang menyatakan telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP tertanggal 13 Juni 2022 dengan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Sebagai mana kami terima, tertanggal 14 Juni 2022, kami menerima surat dari penyidik Polres Kota Serang dalam ini pemberitahuan penetapan status tersangka atas nama Nikita Mirzani itu di tanggal 14 Juni 2022.